Dan ini adalah pendampakan beri dari anggur jenis Lorano, usia 2 minggu setelah mekar, ukurannya sudah segini, hari ini akan kita update untuk perkembangan anggur jenis Lorano ini dengan anggur jenis cotton candy yang saya buatkan untuk kuis part ke 3, jadi simak terus video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021, saya akan update anggur jenis Lorano saya, karena ini birinya sudah mulai kelihatan membesar ya, dan sekaligus saya akan update untuk anggur jenis cotton candy saya, yang saya buatkan untuk kuis kemarin. Insya Allah akan saya update jawabannya di awal bulan Februari ini, nantikan saja untuk video update hasil jawaban kuisnya. Buat yang belum ikutan menjawab di kuis yang kemarin, yang saya buat, bisa cek di playlist video saya. Oke, kita ke Lorano terlebih dahulu, ini anggur jenis Lorano yang saya bentuk, pembentukan batang tersier ya, di saya pangkas, di tanggal 19 Desember kemarin. Jadi ini usinya kurang lebih 1 bulan setengah setelah pemangkasan, ini hasilnya seperti ini. Kondisi sekarang, untuk tersier bagian ujungnya sudah saya tahan, ini sudah saya potes, ini juga, ini daun kurang lebih 15 sampai 20 daun, sampai atas ini saya tahan, supaya melanjutkan yang ini, 2, sama ini 1 belum. Jadi ada 6 tersier, dan ada beberapa beri hasil pembentukan tersier, bonus lah ya. Untuk bentuk buahnya, ini agak lonceng ya, kalau foto yang braider untuk jenis Lorano tergolong agak bulat sebenarnya. Ini sangat lonceng sekali, kalau foto yang braider itu bulat dan hitam. Nanti kita coba lihat sampai matang, mudah-mudahan selamat sampai matang. Kita lihat berinya seperti apa, dan rasanya bagaimana. Ini ada 1, 2, kemudian ini ada lagi, 3. Ini yang paling besar kayaknya ini, 4, sama ini kecil lah, 5. Ini sudah saya jarangin semua ya, sudah saya kurangin semua berinya nih, terutama yang disini nih. Lebat banget, ini ada 50% lebih saya buangin di minggu kemarin. Jadi nanti kita jarangin lagi, karena terlalu rimbun. Efek GA-nya kurang bagus untuk memanjangkan tangkai buahnya, makanya pendek aja. Tapi gak masalah, ini buah hiburan aja. Karena memang tujuannya pembentukan tersier ya. Ternyata dia banyak sekali membawa klaster. Yang disini pun malah ada beberapa yang gak jadi, dan kecil lah, ini saya buang. Akhirnya dia pertumbuhannya sangat cepat. Gak ada beban untuk nutrisi ke beri. Beda yang ada berinya, dia agak lambat. Jadi ini usia buahnya, 2 minggu setelah tanam. Oh maaf, setelah mekar. Ini saya catat. Tanggal mekar 13 Januari 2021. Saya ingin tahu tingkat kematangannya secepat apa ini. Karena kemarin pas mulai mekar itu sangat cepat sekali. Jadi mekar itu 1 bulan dari pangkas dia udah mekar. Kemudian ini udah 2 minggu setelah mekar, ukurannya udah segini. Sepertinya ini tergolong anggur yang tingkat kematangannya cepat. Dan terbukti, udah berbuah. Untuk jenis Lorano ini. Kemudian ini pas matang, nanti kita memangkasan pembuahan di batang tersiarnya. Untuk kondisinya seperti ini. Ini dari batang primer. Kemudian ini sekunder 2. Oh iya, ini anggur yang saya buatkan untuk kuis part pertama ya. Sekundernya 2. Kemudian ini tersiarnya. 1, 2, 3. Kemudian disini juga sama. 1, 2, 3. Untuk pertumbuhannya sangat cepat dan figur ya. Ini daunnya. Alhamdulillah walaupun mesti mudian tapi bersih. Nah. Aman dari serangan jamur. Untuk sampai saat ini. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini adalah cotton candy. Yang saya buatkan untuk kuis ya. Nanti saya kasih linknya untuk kuisnya di deskripsi. Yang mau ikutan, kalau ada yang belum ikutan. Bisa cek videonya. Linknya di deskripsi nanti saya sertakan. Untuk pertanyaan kuisnya. Kemarin tebak tanggal berapa saya pemangkasan ini ya. Kondisinya batang sekarang sisa 2 cabangnya. Ini udah 1 meter lah. 1 meter lebih nih. Rencananya ini akan saya buang. Saya sisakan satu aja. Kemarin kan rencannya ada 2. Cuman terlalu rimbun lah ya. Saya fokuskan satu ini dulu. Untuk mengetahui karakter si cotton candy ini. Untuk rencana tersiernya dari tunas air. Masih saya pelihara. Tapi nanti kalau tunas air kurang bagus ya. Kita bentuk dari mata tunasnya ya. Yang penting tunas air masih saya pelihara semuanya. Nah kita update bunganya. Dia nggak berkembang. Memang klasternya kecil ya kemarin. Tapi nggak tahu kenapa dia. Untuk jenis cotton candy ini. Stuck segini terus. Di klaster bunganya tidak berkembang. Segini aja. Padahal untuk jenis lain. Kayak Dixon nih. Saya kasih lihat Dixon. Dia bunga PHP. Tapi dia sayap GA tuh jadi. Nih. Ini Dixon nih. Dulunya kecil. Saya GA. Ternyata jadi juga deh. Saya celup aja 3. Dan ini berkembang. Bagus. Padahal dia tanpa pemangkasan ya. Dia tahu-tahu sprut aja dari batang primer ini. Karena lagi saya pembentukan ini ya. Batang sekunder di atas rambatan. Disini. Tahu-tahu dia sprut. Kemarin ada 2 cabang. Ini saya buang. Ini bekasnya nih. Saya buang. Karena banyak nutrisi kebuang ke. Sini. Ini aja ujungnya saya buang. Kotes. Kayaknya menunggu perkembangan bunganya saja. Sambil pemberdokan sekunder di atas. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi ini perkembangan untuk anggur jenis Laurano nya. Pertumbuhannya sangat vigor. Bagus. Cepat. Dan untuk beri juga sangat cepat untuk tingkat pembesarannya ya. Mungkinan sih ini cepat ini untuk pematangannya juga. Dan daunnya alhamdulillah sehat semua. Walaupun diterpah hujan. Ini bener-bener gak ada atap ya. Full hujan dan panas. Ini juga gak saya pakein penutup. Pengen tau dulu supaya karakernya itu seperti apa kalau kena air hujan dia. Tahan gak. Oke. Sekian update unduk anggur jenis Laurano saya dengan katan Candy. Semoga bermanfaat. Dan bila ada kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.